Halo, ketemu lagi di channel Zunitrik. Kali ini saya akan membahas replikasi database pada MariaDB atau MySQL Master dan Slap. Replikasi MySQL adalah proses yang memungkinkan kita untuk secara otomatis menyalin data dari satu database server ke satu atau beberapa server database lain. Tujuan dari penggunaan replikasi database ini tentunya banyak, tapi secara umum biasanya digunakan untuk backup database atau untuk keperluan analisa database yang cukup besar. Replikasi database bisa dilakukan antara MySQL dan MariaDB, jadi tidak harus MariaDB ke MariaDB, tapi juga bisa MySQL ke MariaDB. Di video ini saya menggunakan dua server database dan keduanya menggunakan MariaDB 10.8, satu sebagai Master dan satunya lagi sebagai Slap. Dan di server yang saya jadikan sebagai Master sudah terdapat database dengan nama Zunitrik, nama DB dan user database-nya Zunitrik, user DB. Sementara di server yang saya jadikan sebagai Slap belum ada database-nya. Sekarang kita mulai konfigurasi untuk replikasi database. Dimulai dari konfigurasi server master. Pertama, login ke SSH server master menggunakan user root. Setelah login, edit file konfigurasi MariaDB atau MySQL tersebut. Untuk letak file MyCNF biasanya ada di etc-my.cnf atau etc-my.sql-my.cnf. Sekarang langsung kita edit file MyCNF di server yang dijadikan sebagai master. Dan tambahkan konfigurasi seperti ini di dalam file MyCNF. Ini merupakan nama tersebut. database yang akan direplikasi. Dan ini merupakan IP server ini yang dijadikan sebagai master. Setelah ditambahkan konfigurasi seperti ini, simpan konfigurasi ini. Sekarang kita restart MariaDB atau MySQL-nya. Selanjutnya login ke MySQL server yang dijadikan sebagai master menggunakan user root. Masukkan password user root untuk MySQL. Setelah masuk ke MySQL, buat satu user yang digunakan untuk proses replikasi dengan perintah seperti ini. Ini merupakan nama user yang digunakan untuk replikasi. Dan di sini silakan isi password untuk user yang ini. Jika sudah, tekan enter. Kemudian jalankan lagi perintah seperti ini. Nama user ini silakan disesuaikan dengan user yang baru saja dibuat ini. Kemudian tekan enter. Jika sudah membuat user untuk replikasi, kunci tabel agar hanya bisa dibaca dan tidak ada perubahan untuk sementara. Gunakan perintah ini. Kemudian periksa posisi log dan nama fill log pada server master dengan perintah ini. Bagian ini merupakan nama fill log dan yang ini merupakan posisi lognya. Silakan dicatat atau disalin dan disimpan dulu nama fill dan posisi log tersebut. Saya salin dulu, kemudian simpan. Kemudian sekarang keluar dari MySQL. Setelah keluar dari MySQL, kita lanjut dengan membuat backup database yang akan direplikasi dari server master dengan perintah seperti ini. Masukkan password MySQL user rod. Sekarang periksa fill backup database yang baru saja dibuat. Ini fill databasenya. Dan sekarang transfer fill database tersebut ke server yang akan dijadikan sebagai slide. Yang ini merupakan IP server yang akan dijadikan sebagai slide. Tekan enter. Masukkan password user rod yang digunakan untuk login ke server yang akan dijadikan sebagai slide. Sekarang fill backup database-nya sudah berhasil ditransfer ke server yang akan dijadikan sebagai slide. Masih di server master, sekarang login kembali ke MySQL dan buka kunci database yang dikunci tadi. Untuk membukanya, gunakan perintah ini. Kemudian tekan enter. Jika sudah keluar dari MySQL server master. Sampai di sini kita sudah selesai konfigurasi replikasi di server master. Selanjutnya konfigurasi di server slide. Sekarang kita pindah login ke server yang akan dijadikan sebagai slide. Kita tutup SSH server master ini. Dan sekarang login ke server yang dijadikan sebagai slide. Setelah login ke server yang dijadikan sebagai slide, pertama buat dulu database baru di server slide. Kamu bisa membuat database dari kontrol panel hosting kamu atau dari baris perintah SSH. Di sini saya menggunakan baris perintah SSH. Login dulu ke MySQL menggunakan user root. Kemudian ketik seperti ini. Ini merupakan user database yang akan dibuat di server slide. Dan ini passwordnya untuk user ini silahkan disesuaikan. Jika sudah diketik seperti ini, tekan enter. Kemudian ketik lagi seperti ini. Dan ini perintah untuk membuat database. Ganti bagian ini, zonitrik nama db ini dengan nama database kamu. Tekan enter. Selanjutnya berikan hak akses user di atas untuk database yang baru dibuat tadi. Dengan perintah seperti ini. Nama database, user database, dan password database ini disesuaikan dengan user dan nama database yang dibuat sebelumnya ini tadi. Kemudian tekan enter. Dan jalankan lagi perintah seperti ini. Jika sudah keluar dari MySQL. Setelah membuat database di server slide. Selanjutnya import database yang sudah ditransfer dari server master tadi. Kita periksa dulu field database yang ditransfer tadi dengan perintah seperti ini. Di sini sudah ada field database yang ditransfer tadi dari server master. Sekarang kita import dengan perintah. Ini nama database yang dibuat tadi. Dan ini nama field database yang ditransfer dari server master tadi. Kemudian edit juga field konfigurasi MariaDB atau MySQL di server slide. Lokasi fieldnya sama seperti yang di server master. Dan tambahkan seperti ini. Server id ini merupakan ID untuk identifikasi dan kamu harus membuat nomor yang berbeda untuk setiap server. Baik dengan server master maupun dengan server slide lainnya. Dan ini merupakan nama database yang akan direplikasi. Jika sudah diedit field konfigurasinya. Sekarang simpan. Sekarang restart server database di server slide. Masih di server yang dijadikan sebagai slide. Sekarang login kembali ke MySQL server slide. Dan mulai jalankan perintah untuk konfigurasi replikasi server slide. Setelah masuk ke MySQL server slide. Sekarang mulai konfigurasi replikasi di server slide. Dengan perintah seperti ini. Ganti bagian ini dengan IP address server master. Dan ganti master user dan master password ini. Isi dengan user dan password yang dibuat di server master untuk replikasi tadi. Dan bagian ini. Isi dengan nama fill lock dari server master yang disalin tadi. Ini. Silahkan disesuaikan. Dan yang ini. Isi dengan posisi lock pada output di server master tadi. Yang ini. Kemudian tekan enter. Jika sudah kita mulai server slide dengan perintah. Sekarang periksa status replikasi. Dan disini menampilkan status replikasi di server slide. Tidak ada yang error. Itu artinya replikasi sudah berhasil. Dan jika ada perubahan di database server master. Maka di database server slide ini akan ikut berubah. Sampai disini kamu sudah berhasil membuat replikasi master slide MySQL database. Sekarang kamu bisa menambah, mengedit, atau menghapus isi database di server master. Dan otomatis perubahan di server master akan diterapkan di server slide. Dan jika kamu ingin menambahkan server slide lagi. Kamu tinggal ulangi langkah pada konfigurasi server slide di atas. Tinggal dirubah server ID di file konfigurasi MariaDB atau MySQL kamu. Untuk penggunaan database di server slide sama saja seperti penggunaan database pada umumnya. Menggunakan host, user, dan password di server slide tersebut. Hanya saja jika kamu melakukan perubahan di database server slide itu tidak akan merubah isi database di server master. Dan untuk pengguna MariaDB atau MySQL versi yang lebih baru disarankan menggunakan GTID. GTID merupakan kepanjangan dari global transaction ID yang digunakan dalam replikasi database. Untuk MariaDB fitur ini mulai tersedia pada MariaDB 10.0 dan yang lebih baru. Dan untuk manfaat dan penjelasan lengkap tentang GTID silahkan lihat di website MariaDB atau MySQL untuk lebih jelasnya. Tapi sayangnya implementasi GTID pada MariaDB dan MySQL berbeda. Sehingga untuk menggunakan GTID dalam replikasi database baik server master dan server harus menggunakan MariaDB semua atau MySQL semua. Di video ini saya menggunakan MariaDB 10.8 baik yang di server master maupun di server slide. Sehingga di sini saya bisa menggunakan GTID. Untuk merubah menggunakan GTID juga mudah. Sebagai contoh jika replikasi database kamu sudah berjalan seperti cara di atas, kamu cukup berubah konfigurasinya pada server slide dengan perintah seperti ini. Kita stop dulu sementara replikasi di server slide ini. Setelah desktop jalankan perintah seperti ini. Ini merupakan IP dari server yang dijadikan sebagai master. User ini juga user yang dibuat di server master untuk replikasi tadi. Dan password juga sama, password untuk user ini. Jadi ini sama saja seperti yang sebelumnya ini. Ini sama dengan yang ini. Perbedaannya hanya ditambah ini. Jika sudah, tekan enter. Dan kita mulai lagi replikasi di server slide. Sekarang periksa lagi status replikasi di server slide. Di sini sudah terlihat bahwa replikasi ini menggunakan GTID. Dan di sini juga tidak ada menampilkan pesan error. Sehingga proses konfigurasi replikasi di server slide sudah berhasil menggunakan GTID. Jika sudah, kita bisa keluar dari MySQL. Nanti bisa dicoba melakukan perubahan di database server master dan periksa apakah di server slide ikut berubah atau tidak. Itulah video tutorial cara konfigurasi replikasi database. Jika ada yang perlu ditanyakan, silakan tinggalkan komentar kamu di video ini. Dan untuk tutorial lengkap, serta untuk menyalin baris perintah lengkapnya, silakan lihat di blog zonitrik.net di sini. Dan link blog ini nanti bisa dilihat di deskripsi video ini. Terima kasih telah menonton!